Nah, untuk para sahabat, mungkin istilah self-love atau mencintai diri sendiri ini sudah tidak asing lagi di masyarakat. Apa-apa tuh kita ngikut temen. Baru temen suksesnya di bidang pertanian gitu misalnya, kita ikut. Baru temen suksesnya jadi dokter, meskipun kita nggak suka jadi dokter, tapi kita memaksakan diri untuk kuliah kedokteran. Dari diri Anda sendiri dan juga lingkungan sekitar atau semesta secara luas. Sehingga perjalanan hidup Anda penuh dengan kebahagiaan, keberuntungan, dan juga keberlimpahan. Bagi para sahabat yang saat ini sedang struggle untuk menemukan rasa cintanya kepada diri sendiri. Terima kasih telah menonton! Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawuyantu Wiswatah, Semoga segala pikiran baik datang dari semua arah. Selamat datang bagi para sahabat di channel Youtube Pasra Man Bali Elling Spirit. Kembali lagi bersama saya dengan Jiro Ratni. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya self-love atau mencintai diri sendiri. Untuk para sahabat yang baru pertama kali mungkin melihat channel Youtube ini, silahkan di subscribe, kemudian di klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kami dan tidak ketinggalan informasi-informasi tentang kesehatan, tentang kehidupan spiritual, dan juga kehidupan secara holistik. Nah, untuk para sahabat, mungkin istilah self-love atau mencintai diri sendiri ini sudah tidak asing lagi di masyarakat, terutama saat ini berhubungan dengan pandemi, kemudian banyak juga persoalan-persoalan yang menuntut kita untuk mengeluarkan effort atau usaha yang lebih tinggi untuk mencintai diri sendiri. Dari para sahabat semua yang ada di rumah yang sekarang sedang bersama saya dalam video ini, yang sedang menyaksikan video ini, ada nggak yang suka membandingkan diri dengan orang lain? Kalau ada silahkan tulis di komentar ya. Terus, ada nggak yang suka menuntut terlalu tinggi kepada diri sendiri? Kemudian di saat tidak kesampaian, tiba-tiba kecewanya berat banget. Kemudian ujung-ujungnya nanti melakukan judgment kepada diri sendiri. Judgment itu bisa dalam bentuk, kenapa ya saya bodoh, kenapa ya saya gini aja nggak sanggup, gini aja nggak becus. Nah, itu adalah judgment atau tudingan-tudingan negatif kepada diri sendiri yang akhirnya membuat belief baru, membuat keyakinan baru tentang diri anda sendiri. Kalau pas saat bengong, muncul keyakinan bahwa, oh saya orangnya bodoh. Oh, saya ternyata orangnya nggak percaya diri. Oh, ternyata saya memang nggak sanggup untuk melakukan ini. Nah, ini adalah cikal bakal dari mana hadirnya self-love ini. Kalau hidup kita damai-damai, kemudian bisa menerima diri dengan baik, sepertinya self-love ini tidak lagi diperlukan. Tetapi self-love ini hadir dari berbagai macam gejolak emosional yang hadir dari gap atau ketidakmampuan kita atau proses perjalanan kita untuk mencapai sebuah pencapaian di dalam perjalanan hidup. Nah, sekarang bagaimana sih caranya untuk membangkitkan rasa cinta itu kepada diri sendiri? Mungkin itu menjadi banyak pertanyaan bagi para sahabat, terutama yang saat ini sedang survive dengan segala bentuk persoalan dan permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi, untuk teman-teman semua, jangan berkecil hati kalau misalnya sedang punya masalah atau sedang survive dari sebuah kondisi kesehatan mental tertentu yang teman-teman sendiri alami saat ini atau bahkan orang-orang terdekat kita. Jadi, mental health ini adalah isu yang sangat penting. Jadi, kalau kita depressed, kita stress, itu bukan aib. Tapi, malahan itu adalah sebuah panggilan untuk kita mendekati kesejatian diri sendiri sehingga benar-benar tertuju pada penemuan jati diri. Kalau ada juga yang sering merasakan insecure, biasanya ini ada di usia-usia belasan tahun sampai usia di bawah 25 tahun. Jadi, itu adalah usia-usia yang biasanya insecure dan deep sekali suka membandingkan diri dengan orang lain. Nah, caranya untuk mencintai diri sendiri dan lebih berbahagia terutama, itu yang pertama adalah kenali kelebihan diri Anda. Kenali kelebihan Anda, jangan melulu melihat kekurangan. Yang biasanya membuat diri kita insecure itu adalah karena kita melihat kekurangan kita terus. Sedangkan orang lain belum tentu tahu kekurangan kita apa. Tetapi, mulai saat ini mulailah untuk melihat kelebihan diri Anda itu apa. Sehingga, dalami kelebihan itu, perdalam kelebihan yang Anda miliki menjadi sebuah skill yang bisa membuat Anda selalu berbahagia untuk melakukan skill itu. Yang bisa membuat Anda expert di bidangnya. Tidak melulu, Anda harus sama dengan orang lain. Tetapi, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, kita bisa menjadi pribadi yang unik dan spesial. Karena tidak mesti sama dengan orang lain. Kemudian, sikapi kekurangan kita dengan mengubahnya menjadi hal yang tidak terlalu mengganggu. Jadi, jangan ubah kekurangan kita menjadi kelebihan. Itu usahanya terlalu berat. Jadi, gunakanlah kelebihan Anda sebagai senjata Anda untuk membangun kekuatan diri sendiri. Kemudian, ubahlah kekurangan Anda menjadi hal yang tidak begitu mengganggu. Sehingga menjadi hal yang biasa saja. Sehingga nanti Anda memiliki ciri khas dengan diri Anda sendiri. Karena akan berbeda ketika Anda expert dan bisa melakukan karir Anda pada bidang yang Anda senang. Berbeda dengan apa-apa itu kita mengikuti teman. Baru teman suksesnya di bidang pertanian, misalnya kita ikut. Baru teman suksesnya jadi dokter, meskipun kita tidak suka jadi dokter, tapi kita memaksakan diri untuk kuliah kedokteran. Atau bahkan karena teman ikut di kelas arsitek, misalnya sedangkan kita tidak ada basic dan sama sekali ngeblank, dengan itu tidak suka hal yang detail, tapi tetap mencari jurusan itu, ujung-ujungnya nanti kita tidak bahagia. Jadi untuk para sahabat yang saat ini sedang dalam masa perjalanan untuk mencari expertise-nya makan di mana, atau para ibu, bapak yang sedang memiliki anak yang usia harus memilih sekolah, jadi lihatlah potensi apa yang anak Anda miliki. Jadi itu yang akan bisa memastikan bahwa perjalanan hidupnya berbahagia. Lebih mudah untuk merasakan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, berhentilah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain dalam konotasi yang negatif, itu biasanya yang melahirkan insecure, atau merasa tidak percaya diri, atau merasa diri Anda itu tidak berharga. Bandingkanlah diri Anda dengan hari yang kemarin. Karena satu-satunya saingan Anda adalah diri Anda sendiri. Jadi progres kita adalah untuk menjadi naik kelas. Naik kelas menjadi lebih baik dari hari yang kemarin, dan at least masalah kita beda dari yang kemarin. Kalau masalahnya sama, bertahun-tahun tetap di masalah yang sama, itu artinya kita tidak naik kelas. Tetapi kalau kemarin masalahnya A, kemudian hari ini grade masalahnya B, itu artinya kita sudah bertumbuh. Dan masalah itu akan hadir di setiap lapisan perjalanan, karena itu merupakan barometer dari pertumbuhan. Jadi kita tidak akan pernah bisa menghindar dari masalah. Tetapi kita bisa menguatkan diri kita, menguatkan ability kita dengan selalu belajar, dan terus berkarya mencari inspirasi dari orang-orang yang sudah berhasil menaklukkan rasa ketakutannya, menaklukkan segala bentuk permasalahannya, menjadi berhasil. Belajarlah dari mereka. Bukan mengeluarkan sebuah perbandingan, tetapi carilah referensi. Sepanjang perjalanan kita akan bertemu dengan masalah, tetapi yang membedakan bisa atau tidaknya masalah itu selesai dengan baik adalah sebagaimana persiapan kita. Jadi, hendaklah setiap saat kita selalu mempersiapkan diri karena keberuntungan itu hadir bersamaan antara bertemunya kesempatan dengan kesiapan. Jika saat ini Anda terus mempersiapkan diri, suatu hari nanti kesempatan itu akan hadir. Maka, kesiapan Anda bertemu dengan kesempatan jadilah penuh dengan keberuntungan. Kemudian yang ketiga adalah menyadari dan menerima kekurangan diri sendiri. Coba kita lihat sekian miliar orang di dunia ini kira-kira ada nggak yang tidak memiliki kekurangan. Saya rasa semua orang memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kekurangan itu adalah hal yang sangat wajar. Hendaknya kekurangan kita bisa diisi oleh orang lain. Orang lain itu bisa jadi rekan kerja kita, bisa jadi pasangan kita, bisa jadi para sahabat kita, karena kita tidak mampu mengerjakan semuanya dengan sempurna sendiri. Karena kita selalu ada kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu, terima kekurangan dengan penuh penerimaan, tetap melangkah agar kekurangan itu tidak terlalu mengganggu perjalanan kita agar jadi netral. Kemudian, sadari dia ada. Sehingga Anda tahu ketika ada sebuah kesempatan yang berhubungan dengan kekurangan Anda yang kayaknya susah banget untuk Anda kendalikan, mungkin Anda bisa jadikan itu motivasi untuk belajar, tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah ekspert yang Anda harapkan untuk Anda kuasai atau karir yang harus Anda jalani seumur hidup. Karena itu akan menjadi hal yang sangat berat. Kemudian, yang keempat adalah setelah menerima segala bentuk kekurangan, teruslah belajar dan bertumbuh. Karena menerima kekurangan diri sendiri itu biasanya bisa menjadi sebuah trap. Trap atau jebakan yang membuat kita merasa nyaman pada satu titik zona nyaman yang susah untuk dimotivasi nanti sama orang lain. Jadi, dalam sebuah penerimaan terhadap kekurangan itu, teruslah belajar untuk terus bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi, bertumbuh menjadi versi terbaik dari sendiri-sendiri itu adalah puncak dari pertumbuhan self-love. Karena kita tidak bisa mengukur barometer pertumbuhan kita dengan orang lain, tetapi kita hanya bisa mengukurnya dengan diri kita sendiri. Terimalah diri sendiri apa adanya dan terus belajar, terus menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, fokus pada pertumbuhan diri sendiri. dan bertumbuhlah terus menjadi bagian dari kebahagiaan dari diri Anda sendiri dan juga lingkungan sekitar atau semesta secara luas. Sehingga perjalanan hidup Anda penuh dengan kebahagiaan, keberuntungan, dan juga keberlimpahan. Bagi para sahabat yang saat ini sedang struggle untuk menemukan rasa cintanya kepada diri sendiri, tenang, tidak apa-apa, semua dari kita sedang berjalan melangkah pada tangga kita masing-masing. Nah, kalau misalnya ada trauma-trauma perjalanan masa lalu, kemudian hal yang berat selalu membuat Anda kembali untuk merasakan masa lalu itu kembali ke rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah, atau dendam, itu biasanya memang perlu treatment tambahan untuk Anda menemukan titik kesejatian diri Anda sendiri. Begitu. Karena sesungguhnya diri kita tidak sendiri dengan segala bentuk daya upaya kita belajar bersama-sama untuk menjadi versi terbaik itu, maka miscaya semuanya pasti akan bertemu pada titik yang semestinya. Nah, kalau di Pasraman Bali Ealing Spirit, salah satu cara untuk menemukan jati diri itu adalah dengan melakukan disiplin yoga dan meditasi atau biasanya kita lebih rangkum kembali di dalam sebuah aktivitas yang kita sebut dengan Tapa Berata. Untuk sahabat yang sampai saat ini masih merasa tertetekan dengan trauma-trauma di masa lalu Untuk sahabat yang sampai saat ini masih di batas kebimbangan untuk menentukan arah dan tujuan Wahai sahabat Mari kita melangkah bersama melepaskan segala bentuk kenangan buruk dan karma buruk di masa lalu Wahai sahabat Mari kita melangkah bersama menuju kehidupan yang hubungi dengan kedamaian kebahagiaan dan keberlimpahan Dalam Tapa Berata Yoga dan Meditasi Jadi di dalam Tapa Berata ini benar-benar kita kelola apa-apa yang mengganggu di masa lalu kita akhirnya yang merupakan karma yang harus kita lepaskan dan kita ikhlaskan gitu kemudian kalau misalnya saat ini masih bingung dengan kondisi yang sedang dihadapi dan kayaknya gak ngerti rutnya dimana kok bisa sial seperti ini itu biasanya kita bantu di dalam Elling Caring Jadi bagi para sahabat semua yang ada di rumah jangan berkecil hati selama Anda tetap berusaha selalu ada jalan Selain itu silahkan dicoba untuk melakukan meditasi dipilih konten-konten meditasi kami dari Pasaraman Bali Elling Spirit bisa dicek video-video lainnya Demikian video dan tips untuk lebih mencintai diri sendiri dari saya sampai jumpa kembali pada video selanjutnya Maturusuk Sema terima kasih Om Santi 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 Om Sampai jumpa kembali